Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di Adik Tutor ID bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan keberkahan dan diberikan banyak korderan Oke teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan informasi yang ada di layar dimana ada beberapa pertanyaan sekaligus informasi juga yang diberikan oleh video teman kita di grup bahwasannya Kenapa pada saat kita lagi offline orderan auto masuk teman-teman gitu kadang mungkin cuman beliau bukan cuman beliau yang merasakan tapi teman-teman juga yang nonton video ini merasakan Kenapa bisa auto masuk pada saat kita lagi offline dan ketika kita tidak menerima orderan autonya masuk kita mendapatkan notifikasi bahwa kita menolak penugasan secara otomatis teman-teman nah ini yang saya bagikan kita teman-teman adalah informasi sekaligus tips dan trik agar kita tidak mengalami hal semacam ini teman-teman gitu jadi kita langsung pergi aja ke aplikasi taksi drivernya untuk kita lanjut jelaskan bahwasannya ketika kita lagi offline Kenapa orderan otomatis itu masuk ke kita teman-teman itu ada beberapa kondisi yang mana yang pertama ketika kita offline kita tidak mematikan autonya teman-teman auto yang diatas ini kita tidak matikan dan kita langsung tidur mungkin atau langsung pulang dan kita langsung keluar seperti ini kita langsung keluar seperti ini udah offline itu tidak akan masuk secara otomatis itu kalau bagi saya terus teman-teman kadang juga ketika kita matikan autonya dan kita langsung keluar seperti tadi seperti ini itu tetap bisa masuk orderan otomatis Kenapa saya bilang tetap bisa masuk karena kalau kita tinggal di daerah kota apalagi di daerah kota yang banyak orderannya yang orderan itu bisa sampai 10-20 orderan yang antri yang tidak mendapatkan driver disitu bisa masuk orderan otomatis walaupun autonya kita non-aktifkan teman-teman tuh jadi kalau pun kita non-aktifkan dan kita keluar seperti ini kita langsung tidur kita langsung pergi kita cuman eh orderan kita HP kita cuman simpan disitu aja itu bisa langsung masuk autonya teman-teman saya pernah mengalami hal semacam ini autonya kita saya matikan dan saya lagi di atas motor itu masuk teman-teman pada auto udah saya matikan gitu jadi cara yang kedua yang bisa kita kita lakukan agar tidak terkena orderan otomatis yang kita tolak seperti tadi kita bisa langsung ke menu kita keluar teman-teman nah disini kita langsung keluar keluar kita langsung hapus untuk riwayatnya teman-teman dengan cara seperti ini kita bisa mengurangi kondisi yang dialami oleh teman kita ataupun teman-teman yang malam mengalami kondisi seperti ini itu jadi ada dua cara tapi teman-teman yang pertama teman-teman bisa matikan autonya dan yang kedua teman-teman bisa langsung keluar itu bisa langsung keluar daerah keluar ini Nah itu gunanya kita kalau off mematikan auto dan keluar dari aplikasi teman-teman jangan sampai teman-teman lupa kadang kalau kita lupa orderan otomatis yang masuk itu bisa sampai 5-6 sampai 10 order otomatis yang kita tolak nanti akan berpengaruh ke ratingnya teman-teman ratingnya ini akan berkurang dan orderan akan susah masuk ke akun teman-teman jadi bagi teman-teman yang mungkin lupa silahkan diingat kembali nah ini jawaban dari saya pengalaman dari saya untuk teman-teman yang heran kenapa bisa dapat penolakan otomatis sementara lagi offline itu dia itu kondisi yang ada teman-teman dan bagaimana menghadapi kondisi seperti itu saya kasihkan dua cara tadi untuk bisa teman-teman lakukan Oke jadi itu aja untuk pembahasan kali ini bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk klik subscribe nya di channel saya Oke jadi teman-teman yang baru bergabung teman-teman bisa buka channel saya adik tutor ID di sini banyak video-video mengenai Maxim yang teman-teman bisa baca bisa nonton Maxim car Maxim bike tutorial tips dan trik yang biang saya bagikan di sini teman-teman bisa nonton oke dan teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe nya di bawah ya itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat bye bye